Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Bro YNA, dan ini kali pertamanya di channel ini, gue bakal mengangalisa sekaligus mereview sebuah emulator KriDS yang diberi nama Cikra Emulator. Tapi untuk pembahasan kali ini gue persingkat aja, dan sebelum kita ke videonya, alangkah baiknya kalian subscribe dulu ke channel ini, supaya kalian tidak ketinggalan info sepukar game lainnya. Nah, Cikra Emulator sebetulnya sudah lama dikeluarkan, namun belakang ini para player pengguna emulator tersebut mengeluhkan adanya lag yang berlebih ketika mereka memainkan game berbasis Nikendo KriDS konsol pada emulator ini. Dan dari pihak Cikra Emulatornya sendiri telah memberitahu bahwa rekomendasi untuk spek yang dipakai adalah kurang lebih Snapdragon 845, tapi itu hanya untuk spek yang disarankan oleh developernya. Sekiranya Cikra Emulator masih memiliki minimal spek untuk menjalankannya, agar tidak terjadi anggamannya lag berlebih. Dan berikut gue bakal mengampilkan beberapa spek minimum untuk memainkan Cikra Emulator ini, dan setiap spek akan ditampilkan kurang lebih 30 detik, jadi silahkan kalian melihatnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, ikulah gagil beberapa spek minimum untuk memainkan Cikra Emulator KriDS. Jika masih ada pertanyaan soal daftar spek di atas, kulis aja di kolom komentar, dan jika kalian suka dengan video ini silahkan beri like, share, dan subscribe untuk info game mengarik lainnya. gue Bro YNA sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!